UPT Pasar Induk Sangata Utara menggelar sosialisasi kepada para pedagang untuk menertibkan lapak atau Los Pasar agar tidak berantakan. Sebelumnya, UPT Pasar Induk Sangata Utara melihat Los Pasar yang menggunakan kain, sarung, terpal payung, spanduk-spanduk, dan lainnya sebagai tambahan untuk menangkal panas matahari di Los Pasar. Dilihat terlalu memakan jalan akses pengunjung di dalam pasar, akhirnya UPT Pasar Induk Sangata Utara menggelar sosialisasi penertiban Los Pasar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan kami, wartawan Tribun Kaltim, Nurila Firdaus yang kini telah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Nurila untuk laporannya. Baik, rekan Yesi, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Tribuners, dapat kami laporkan dari Sangata Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur terkait imbauan Pasar Induk Sangata Utara perihal waktu kampanye nanti mendatang. Di mana UPT Pasar Induk Sangata Utara sebelumnya menggelar sosialisasi kepada para pedagang untuk menertibkan lapak atau Los Pasar agar tidak berantakan. Sebelumnya, UPT Pasar Induk Sangata melihat Los Pasar yang menggunakan kain, sarung, terpal, payung, spanduk-spanduk, dan lainnya sebagai tambahan untuk menangkal panas matahari di Los Pasar. Tribuners dilihat terlalu memakan jalan akses pengunjung di dalam pasar, akhirnya UPT Pasar Induk Sangata Utara menggelar sosialisasi penertiban Los Pasar. Seperti yang dikatakan oleh Kepala UPT Pasar Induk Sangata Utara, Bapak Bohari, bahwa pihaknya melakukan penertiban sosialisasi penertiban pasar. Beberapa poin yang ditandatangani oleh para pedagang di antaranya, yaitu jalan dan lapak itu harus 60 cm steril agar tidak menghambat pengunjung. Selain itu, pihak pedagang juga menandatangani agar tidak memasang payung tambahan atau bisa menggunakan spanduk asalkan bukan spanduk partai. Tribuners lebih lanjut, Bapak Bohari juga mengimbau kepada para pedagang agar tidak memasang atau menetap stiker, spanduk, brosur, atau sejenisnya yang berkaitan dengan kampanye Bacalek mendatang. Apabila nanti pihak UPT Pasar Induk Sangata Utara menemukan hal itu, maka pihak UPT akan langsung mencabut dan melepas karena pasar bukan untuk kampanye, melainkan tempat pelayanan pasar. Sebenarnya juga dari UPT Pasar Sangata Utara memperbolehkan bagi Bacalek-Bacalek untuk mengunjungi pasar asalkan tidak meninggalkan jejak seperti stiker, spanduk, atau identitas-identitas politik lainnya yang berguna untuk kepentingan kampanye. Demikian, Yesi dari Sangata melaporkan. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya Nurila Firdau. Silahkan bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!